Artinya, artinya sumbangan dari Indonesia ke Syria itu jatuhnya ke tangan teroris. Iya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ini mungkin akan menjadi salah satu podcast yang paling menyeramkan, membuka fakta, konspirasi, hal-hal yang tidak pernah terbayangkan, termasuk, saya akan opening dulu, termasuk contohnya adalah tentang ISIS dibuat siapa, tentang sumbangan-sumbangan yang selama ini dihebohkan di Indonesia, tentang membantu Syria, ternyata sebagian besar adalah untuk membantu terorisme. Ini disclaimer, karena di depan saya ada Mbak Dina Sulaiman. Sebagai ahli pakar geopolitik Timur Tengah. Makasih Mas Deddy, udah diundang ke sini. Ini gila. Saya baca tulisan Anda, dan saya terkaget-kaget. Dan tidak banyak orang Indonesia yang tahu. Karena bombardir dari yang lain lebih besar dibandingkan bombardir dari kenyataan mungkin ya. Saya bisa mengatakan seperti itu. Saya baca blog Anda tentang ISIS, Syria, yang katanya Syria memerangi ISIS, Amerika memerangi ISIS, tapi Amerika malah ngebom pejuang-pejuang Syria. Saya baca itu. Iya, betul. Itu kejadian di Syria seperti itu. What the fuck? Jadi ISIS, siapa yang buat kalau gitu? Langsung jawab. Iya, iya, iya. Coba, saya... Saya syok sih sebenarnya. Kalau saya, saya cenderung tidak suka membuat sebuah analisis yang berbasis cocok-cocokan atau berbasis kira-kira. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa indikasi di lapangan memang terlihat Amerika Serikat itu bermain di dua kaki. Di satu sisi mereka mengklaim sedang memerangi ISIS di Irak dan di Syria. Mereka mengirimkan pasukan ke sana. Tapi faktanya, misalnya ketika tentara Syria, tentara Syria juga ikut, juga terus berperang untuk mempertahankan negara mereka, kan? Mempertahankan pemerintahan mereka. Tapi ketika markas atau pusat-pusat kekuatan ISIS itu sudah hampir kalah, tiba-tiba dari udara datang pesawat Amerika Serikat membombardir pasukan Syria, tentara Syria, tentara nasional Syria. Dan kemudian mereka mengakui maaf itu salah tembak, salah sasaran. Salah sasaran? Iya, tapi masa secanggih itu Amerika Serikat ya, gitu kan? Bisa salah sasaran. Kan seharusnya mereka bombardir ISIS dong, gitu kan? Tapi kenapa malah tentara Syria yang dibombardir? Itu pertama. Kemudian kalau kita lihat data dari aliran senjata, ISIS itu dapat senjata dari mana, gitu kan? Nah, itu sudah dilakukan penelitian oleh berbagai lembaga riset internasional. Misalnya ada ICR tahun 2017. Nah, itu CIR, salah. C-A-R. Dia itu meneliti berbagai aliran senjata dari berbagai negara sesuai yang diteliti. Nah, waktu 2017 mereka meneliti aliran senjata dari Eropa Timur ke Timur Tengah. Nah, mereka menemukan keanehan, kejanggalan, banyak sekali senjata-senjata yang diimpor oleh negara-negara Teluk yang mereka itu bukan pemakai senjata Eropa Timur. Negara-negara Teluk itu kan pemakai senjata Barat. Ya, misalnya Amerika Serikat, Perancis, Inggris, gitu. Tapi mereka mengimpor besar-besaran senjata dari Eropa Timur. Dan itu kan ketahuan jenis-jenisnya apa saja. Dan ternyata? Dan ternyata jatuh ke tangan para teroris di Suria. Nah, artinya di situ apa? Di situ artinya Amerika Serikat dan bersama negara-negara Teluk itu menyuplai senjata kepada para teroris di Suria. Oke, sebenarnya kan perdagangan senjata itu menjadi salah satu perdagangan terbesar di Amerika. Bisnis perdagangan senjata itu terbesar di Amerika. Saya kemarin ngobrol sama Mardigu. Walaupun banyak yang meng-cancel kata-kata beliau ya. Karena beliau kan punya teori konspirasi ala beliau gitu ya. Tapi ada satu kata-kata yang menarik gitu ketika dia di sini dia bilang gini sama saya. Gimana gue bisa suka sama Joe Biden? Orang ISIS dia yang buat. Kalau dia kan, ya gitu lah orangnya ya. Tapi, is it possible bahwa memang ini dibuat sama misalnya konspirasi dengan Amerika yang membuat? Supaya mereka bisa menguasai negaranya. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena rekam jejak Amerika Serikat memang pernah melakukan hal semacam itu. Misalnya ketika perang Afghanistan. Waktu itu kan Rusia, Uni Soviet waktu itu ya. Datang ke Afghanistan. Ya bisa dikatakan menduduki Afghanistan. Amerika Serikat nggak mau terima. Kan waktu itu perang dingin ya. Nah itu kan memang kemudian diakui. Bertahun-tahun kemudian diakui bahwa memang Amerika Serikat membiayai berdirinya kelompok-kelompok pejuang. Tanda kutip mujahidin gitu kan. Untuk dengan tujuan untuk melawan Rusia, Uni Soviet. Nah kemudian mereka juga membiayai pembuatan buku-buku pelajaran anak-anak. Yang disebarkan di sekolah-sekolah di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Dan buku-buku itu memang ada. Dan memang itu resmi dibiayai oleh USN. Ini sudah diakui ya? Diakui. Ini memang data gitu ya. Nah di buku-buku itu, buku-buku pelajaran SD itu. Contohnya apa? Misalnya ada 5 komunis. Kemudian ditembak 1. Berarti tinggal berapa komunis? Tinggal 4. Nah gitu loh. Cara mengajarkannya kayak gitu. Bukan ada burung di pohon ditembak 1 ya? Tapi komunis sih. Jadi mereka mengajarkan radikalisme itu sejak SD, sejak kecil ke anak-anak di sana. Dan mereka yang kemudian tumbuh besar, itu kan tahun 90-an. Tumbuh besar menjadi bergabung dengan kelompok-kelompok teroris yang ada sekarang. Al-Qaeda dan lain-lain. Kenapa mereka harus membuat terorisme? Tujuannya apa? Menguasai negaranya? Hillary Clinton sendiri menyebut itu investment. Di pidatonya. The terrorist? Investment. Maksudnya investasi. Menguasai negara itu atau membuat terorisme? Jadi kan tadi saya bercerita bahwa Amerika Serikat memang secara sadar membiayai terbentuknya kelompok-kelompok mujahidin ini. Yang akhirnya kemudian berkembang menjadi Al-Qaeda. Kemudian sekarang ini berkembang menjadi ISIS. Itu kan akarnya di sana. Ya itu sambung menyambung itu. ISIS itu tidak berhenti, tidak muncul sekarang ini. Tapi itu muncul sejak dikembangkan atau dilahirkan atau dibentuk atau ditraining itu sejak masa Afganistan. Perang Afganistan. Nah, Amerika Serikat mengeluarkan dana jutaan dolar untuk itu sebagai investment. Cuman waktu itu tujuannya adalah untuk menggulingkan Uni Soviet. Dan Uni Soviet nggak lama setelah itu kan bubar. Oke. Jadi memang tujuan Amerika Serikat adalah untuk kekuasaan, untuk power. Untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan untuk menguasai sumber daya alam di tempat-tempat yang ingin mereka kuasai. Kalau musuh-musuhnya saya bisa mengerti. Karena Uni Soviet salah satu musuhnya. Tapi kalau kita bicaranya Iraq, kita bicaranya Syria, sebenarnya bukan musuh dong. Terus siapa? Terus siapa? Buktinya Saddam Hussein digulingkan. Kenapa Saddam Hussein digulingkan? Kenapa jadi musuh orang tidak saling mengganggu? Justru itu. Justru itulah yang bahkan dikritik oleh para pengamat atau para pemikir hubungan internasional di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Kenapa Amerika Serikat harus mengirim pasukan ke Iraq dan Syria? Kenapa Amerika Serikat harus mengeluarkan dana sangat besar untuk menggulingkan Saddam Hussein? Kenapa yang mana sampai detik ini tidak terbukti ada senjata biologi, nuklir, whatever yang dicap. Waktu itu ada kan sebenarnya kan? Tidak ketemu kan sampai sekarang ini ya? Ya karena, dan ini yang menyatakan Profesor Gilpin ya, dia ahli hubungan Timur Tengah. Jadi profesor, bukan Timur Tengah, hubungan internasional. Jadi memang, jadi ini bukan teori so-called, teori konspirasi. Bukan teori konspirasi. Jadi kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu memang diatur atau didominasi oleh tiga kelompok besar. Ultranasionalis, kemudian kelompok neokonservatif, dan satu lagi kelompok Kristen Evangelis. Nah, mereka ini, tiga ini punya kesamaan. Satu, ingin menguasai sumber daya minyak dan gas di Timur Tengah. Kemudian untuk memperkuat dominasi Amerika Serikat. Jadi ada ideologi apa ya istilahnya? Keinginan untuk berkuasa gitu. Dan yang satu lagi untuk melindungi Israel. Nah, Saddam Hussein itu dia menghentikan pasokan minyaknya ke Israel. Oke, waktu itu kemudian dari Kirkuk ke Haifa kalau tidak salah di Israel. Kemudian Saddam Hussein juga memang waktu itu masa berlakunya sudah habis. Hah? Masa berlakunya sudah habis. Artinya memang dia awalnya memang dianggap sebagai sekutunya Amerika Serikat. Tapi setelah itu Amerika Serikat merasa perlu mengganti dengan orang lain yang lebih bisa diatur misalnya kan. Yang lebih bisa berkompromi. Akhirnya digulingkan Saddam Hussein 2003. Dan setelah itu kan yang terjadi adalah bisnis besar-besaran di Irak ya. Kontrak senjata besar-besaran, kontrak private military itu yang misalnya kayak apa ya? Yang terkenal banget tuh, Blackwater. Itu kan dapat kontraknya jutaan dolar seperti itu. Kenapa kalau sampai sekarang nggak keluar? Padahal kan senjata pembunuh masalahnya sudah nggak ada. Dan bahkan nggak ada gitu ya. Yang katanya ada tuh. Bentar, bentar. Tunggu, bentar. Anda mengatakan bahwa ini bukan teori konspirasi kan? Bukan. Kan ada datanya sih. Ya ini bukan teori konspirasi karena ini memang udah konspirasi. Iya betul, betul. Bukan teori lagi karena memang ini adalah sebuah konspirasi untuk menggulingkan sebuah negara. Untuk mengambil sesuatu begitu kan? Saya dengar ini jadi berpikir, tadi kan Anda mengatakan bahwa ini terjadi salah satunya karena Irak menyetop suplai pada Israel. Sedangkan Indonesia ini kan kemarin diminta untuk menandatangani... Apa yang namanya ya? Membuka hubungan diplomatik dengan Israel, betul kan? Ya, pihak Israel sangat berkepentingan untuk itu. Artinya kalau kita tidak mau, bahaya juga dong kita. Pasti ada tekanan besar memang. Ya kan? Logika berpikir saya yang bodoh ini begitu gitu. Bener ya? Ada tekanan besar. Cuma memang kasusnya itu berbeda antara Timur Tengah sama Indonesia gitu. Timur Tengah itu, misalnya Irak itu kan udah bener-bener deket ya dengan Israel gitu kan. Jadi itu dianggap ancaman langsung buat Israel. Begitu juga Suriah. Basar Asar itu juga kaitannya seperti itu. Kalau kita jauh gitu. Kalau kita mungkin bisa diusahakan dengan hal-hal diplomatik, tekanan diplomatik, tekanan ekonomi. Masih bisa diusahakan dengan seperti itu gitu. Tapi saya juga, tapi apakah mungkin bahwa, gini, saya juga, aduh saya jadi mumbling ini ketika berpikirnya langsung ada 4-5 topik di kepala saya. Suriah terjadi bencana perang. Lalu mengumpulkan dana-dana-dana. Yang mengumpulkan dana para terorisnya ya? Nah, Anda mengatakan bahwa foto-foto perang di Suriah tersebut, yang akhirnya menggalang dana termasuk di Indonesia, betul? Memberikan sumbangan pada Suriah, itu sebenarnya menggalang dana-dana terorisnya? Yang menggalang dana tentu lembaga donasi ya. Dan mereka tidak mengatakan itu untuk teroris. Tapi? Tapi rekam jejaknya, kemudian foto-foto yang beredar, dan video-video yang beredar, itu bisa kita deteksi bahwa sumbangan dari kita, dari bangsa Indonesia ini, jatuh ke tangan teroris. Sumbangan dari Indonesia jatuh ke tangan teroris? Ada videonya tersebar, misalnya gini, Aleppo 2016 itu kan akhirnya berhasil, Aleppo itu sebuah kota di Suriah, kota kedua terbesar di Suriah, dan itu kota yang indah banget, gitu kan, pusat destinasi turis, salah satu pusat destinasi turis di Timur Tengah, itu selama 4 tahun dikuasai oleh teroris. Memang bukan ISIS, tapi sama saja. Jadi makanya saya bilang, banyak orang bingung teroris itu ISIS, Al-Nusra, Jais Al-Islam, dan lain-lain. Saya bilang, jangan bingung soal nama, lihat aja ideologi dan cara-cara mereka, sama aja gitu ya. Iya, cuma beda benderanya doang. Iya, betul sekali. Nah, jadi Aleppo itu 4 tahun dikuasai oleh kelompok-kelompok teroris ini, dan mereka mengaku jihad ya, mereka menyebut diri jihadis gitu kan. Nah, kemudian 2016 akhirnya berhasil diambil alih oleh tentara pemerintah, bekerjasama dengan Rusia, Rusia membobardi dari udara, tentara Suriah perang di darat. Nah, kemudian daerah-daerah yang tadinya dikuasai oleh teroris ini, kan akhirnya bisa didatangi oleh wartawan. Nah, salah satunya adalah Euronews. Euronews datang ke sebuah daerah, dan kemudian di sana ada sebuah bekas sekolah, tadinya sekolah, kemudian diambil alih oleh Jais Al-Islam, salah satu kelompok teroris di sana, dijadikan gudang makanan. Nah, rakyat Aleppo yang kelaparan selama ini, kemudian datang beramai-ramai menyerbu gudang makanan itu, diambilin lah itu makanan-makanan. Mereka diwawancarin oleh Euronews, iya, kami selama ini kelaparan, orang-orang teroris ini mengumpulkan makanan di sini untuk mereka sendiri, dan di antara dus yang di bawah itu, tertulis Indonesia. Dusnya dus Indonesia. Dus makanan itu dus Indonesia? Salah satu. Salah satunya. Di antaranya ya. Dan itu jelas, jadi Euronews channel itu, tidak secara sengaja mau mendeteksi bahwa ada Indonesia di sana, mereka ya melakukan reportasi seperti biasa ya, kemudian. Jadi artinya, artinya sumbangan dari Indonesia ke Suria, itu jatuhnya ke tangan teroris. Iya. Sebagian ya, sebagian yang kita ketahui ya, ada. Itu satu loh, mau dicitain yang lagi. Itu satu dari satu organisasi lembaga donasi ini. Ada lagi yang lain, misalnya, ada sebuah lembaga donasi, misi medis Suria, misalnya kan. Kemudian, mereka kan laporan tuh. Kenapa kau harus melaporkan? Karena ya, supaya lebih banyak lagi kan, ngumpulkan sumbangan. Jadi mereka, oh kamu udah menyampaikan sumbangan Anda ke Suria. Dan di foto, ya. Di foto, taruh di Facebook. Ketika berfoto, mereka memegang bendera, Free Syrian Army. Artinya sumbangan itu diberikan ke Free Syrian Army kan? Free Syrian Army itu siapa? Eh sama aja, mereka juga, teroris juga. Dan di lapangan, ketika berperang, Free Syrian Army, ISIS, Jaila Islam, Jabal Al-Nusri itu, sering bareng. Kenapa, kenapa kita tidak bisa tahu itu? Kenapa pemerintah kita tidak bisa tahu itu? Kenapa tidak di-stop itu? Kalau memang apa yang Anda katakan benar? Nah, itu juga pertanyaan saya ya. Saya sudah ngomong sejak menulis, sejak 2012 itu sudah sering melakukan pembongkaran berbagai foto-foto palsu itu, kemudian juga menulis tentang, jadi misalnya lembaga tentu, ngasih sumbangan, tapi sambil ngimbarin bendera Free Syrian Army atau apa, itu berkali-kali menulis. Mungkin nggak baca tulisan saya, mungkin. Saya mau berkata kasar, boleh? Oke. Mbak Dina, apakah memungkinkan kalau misalnya seperti ini, saya berteori, bisa saja, misalnya radikalisme atau misalnya terorisme atau apapun itu di Indonesia dibiayai oleh pihak luar supaya terjadi kekacauan sampai akhirnya Indonesia harus direbut atau diduduki? Untuk saat ini, kalau kita pakai data memang ada aliran dana dari negara-negara teluk kepada lembaga-lembaga di Indonesia yang memiliki ideologi-ideologi yang biasanya akan berkembang menjadi kelompok radikal dan terorisme. Nah, tapi kan saya sebagai istilahnya orang luar, artinya saya nggak bisa melacak isi PPATK, kan saya bukan orang yang bisa masuk ke dalam, jadi saya yang paling saya bisa lakukan jawab adalah ada terlihat indikasi-indikasi seperti itu. Ya, itu untuk Indonesia. Tapi lembaga yang sama, negara-negara teluk yang sama, itu kalau di negara-negara Eropa, itu sudah dikritik. Karena memberikan, kalau jadi di negara-negara Eropa, mereka sudah ngomong, misalnya Arab Saudi, harus dihentikan dananya. Karena dana ini akhirnya ternyata mengalir kepada kelompok-kelompok garis keras di negara mereka. Jadi mereka sudah bersuara kalau di negara Eropa sih. Nah, dana itu, kelompok-kelompok yang sama, yayasan-yayasan itu juga mengalirkan dananya juga ke Indonesia. Nah, bagaimana kemana di Indonesia siapa yang menerima? Ya itu sebenarnya mudah sekali dilacak kalau mau ya. Kalau mau ya? Harusnya mau dong. Ya, harusnya mau. Nah, Anda seram sekali. Ya, saya juga heran ini kenapa harus terjebak dalam urusan ini. Urusan ini. Nah, itu mengartikan bahwa semua, aduh gimana bicaranya, saya juga bingung. Itu mengartikan bahwa kita harus bisa menyetop ini kan? Atau tidak mungkin disetop karena terlalu adidaya yang dilawan. Harus bisa. Seharusnya bisa. Dan itu, justru itu yang paling penting dilakukan. Salah satu yang paling penting dilakukan, kalau betul-betul serius ingin menyetop radikalisme di Indonesia. Pertama, aliran dana harus di-stop. Ya kan? Kalau nggak ada dana kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa mencetak buku. Nggak bisa mengadakan pengajian-pengajian. Ya, bukannya anti-pengajian? Enggak, gitu ya. Saya Muslim. Saya melakukan semua yang diperintahkan Allah. Insya Allah, saya juga naik haji, gitu ya. Tapi kan yang dimaksudkan kajian-kajian yang bermuatan radikalisme. Tapi ini ternyata sudah ada beritanya ya. PPATK, pendanaan jaringan ISIS berkedok lembaga dakwah. Ini 2017 kan itu habis Aleppo itu. Yang waktu itu sempat ramai kok memang di media. Yang waktu Euronews Channel secara tidak sengaja mendapatkan Indonesia penyemboks makan itu ya. Waktu itu sempat bergulir. Ya, dan bahkan itu juga ada berita itu tapi setelah itu nggak ada kelanjutannya. Sampai sekarang nggak ada kelanjutannya. Setelah itu nggak ada kelanjutannya. Cuma memang akhir-akhir ini sempat ada lagi kan ada lembaga dana apa gitu kan yang akhirnya diusut oleh polisi. Tapi bukan yang ini, gitu. Beda lagi. Artinya artinya memang ISIS dan apapun ini terorisme ini dan sebagainya sebenarnya bukan masalah agama ya. Tapi masalah dibuat di konsep dan cuci otak. ada kelompok-kelompok yang punya ideologi yang menafsirkan agama dengan cara yang salah. Tapi kan dibiayai. Pada akhirnya dibiayai ketika ada kepentingan. Jadi itu sudah ada dulu? Sudah. Kalau dirunut ideologi. Coba berarti kalau perlu dirunut lagi ideologinya apa sih? Jadi makanya tadi saya ceritakan bahwa kelompok-kelompok radikal atau teroris ini kan banyak nama. Ya, oke. Nah, yang penting diketahui adalah ideologinya apa. Jadi gini, gini, gini. Saya sebagai orang bodoh ya mending mengaku orang bodoh aja dibanding sopinter ya. Tersalah. Saya sebagai orang bodoh menyimpulkan gini. misalnya saya punya uang gede banget, besar banget gitu ya misalnya. Terus saya lihat nih ada preman-preman yang suka gila, yang suka apa gitu. Saya biayain gitu. Tapi dia sudah preman dulu. Sudah ideologi preman gitu. Bisa nggak? Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi dikembangkan. Iya. Disenjatai. Bisa seperti itu. Kalau ada kepentingan ya. Kalau ada kepentingan. Nah, masalahnya gini. Ideologi ini boleh disebut nggak? Atau nggak usah? Ya. Pokoknya ideologi yang berbasis kekerasan ini itu kan memang berkembang sejak dulu gitu ya. Sejak abad berapa ya? Saya lupa. Abad berapa sih? Jadi di Jazira Arab waktu itu. Oke. Berkembang. Nah, kemudian jadi sebenarnya itu dari seseorang yang mengaku punya ilmu agama tapi dia menafsirkan sendiri. Dan penafsiran itu ditentang oleh agamawan lain. Nah, kemudian dia berkolusi lah atau berkerjasama dengan politisi. Politisi zaman dulu berarti ya kalau kita menyebutnya politisi lah. Untuk kemudian kedua kekuatan ini menggunakan agama dan kekuatan politik. Ya zaman dulu ya apa ya kabilah-kabilah gitu kan. Kemudian memerangi kabilah-kabilah lainnya merebut daerah dan seterusnya. Oke. Jadi untuk memang menguasai gitu ya. Menguasai wilayah di Jazira Arabi. Dengan penjataan perang karena kan doktrinnya begitu. Kalau kalau seseorang itu berbeda jadi oke saya pakai istilah takfirisme deh ya oke jadi dia menyempitkan pemahaman agama atau ajaran agama itu pada perilaku tertentu saja gitu loh. Jadi kalau tidak A oh kamu kafir kalau tidak B oh kamu kafir gitu loh. Dengan mudah pokoknya perilaku yang dianggap benar itu yang ini saja berdasarkan kehendak dia saja atau penafsiran dia saja yang selainnya kafir. Nah yang kafir ini boleh disingkirkan atau dibunuh gitu kan. Nah doktrin seperti ini kemudian dipakai untuk kemudian berperang dan itu menjatuhkan sangat banyak korban di Jazira Arab waktu itu dengan ini ya karena dia kafir ya emang dibunuh gitu lah istilahnya ya. Dan akhirnya terciplah sebuah wilayah kekuasaan yang besar. nah kemudian ideologi itu menyebar kemana-mana termasuk Indonesia gitu ideologi takfirisme ini nah inilah yang menjadi salah satu bahan bakar utama dari kelompok-kelompok radikal jadi kelompok-kelompok radikal teroris itu dia itu pertama ideologinya takfirisme kemudian yang kedua dia diberi informasi yang salah tentang dunia luar ya jadi misalnya contohnya tentang Suri ya orang-orang yang sudah punya ideologi takfirisme ini ketika dia takfiri itu mungkin dia tidak melakukan apa-apa ya jadi di benaknya saja gitu loh jadi oh ini kafir oh itu kafir gitu lah oke oh jangan beli barang ini ini kafir misalnya gitu ya jadi individual lah sifatnya yang beli barang-barang ini kafir gimana orang mereka juga bisa pakai barang-barang dari luar negeri kok misalnya oke jadi handphone-nya apa nah kemudian mereka ketika diperlukan mereka diberi input informasi yang salah misalnya tentang Surya tadi diberilah informasi foto-foto hoax berkebaran jadi misalnya apa saudara-saudara kita di Aleppo sedang dibantai perempuan-perempuannya diperkosa ini foto genangan darahnya wah pokoknya rame banget berikan infak terbaik anda oke nah kemudian berikan infak terbaik kemudian lagi yang menyeru jihad kita wajib berperang untuk menyelamatkan saudara-saudara kita nah jadi yang tadi sudah dibekali dengan ideologi takfirisme kemudian di input dengan apa informasi-informasi yang salah akhirnya muncul kemarahan jadi jadi sebagian foto-foto tersebut sebagian foto-foto tersebut yang mengatakan saudara-saudara kita diperkosa di sana dibunuh di sana dan sebagainya berikan infak anda itu dikumpulkan oleh mereka untuk berperang sebenarnya oleh teroris iya dan bahkan nah ini menariknya mas jadi jadi ini harus dilihat dengan global juga bahkan video-video jadi kalau yang amatiran yang amatiran itu dia pakai foto fotonya itu misalnya foto di palestina misalnya ada anak berdarah-darah itu sebenarnya ditembak oleh tentara israel dikasih caption baru ini ditembak oleh tentara suriah misalnya kayak gitu itu kan amatir banget ya ada fotonya sudah ada dipakai atau kemudian anak-anak jasad-jasad di irak itu ada banyak sekali jasad waktu ada foto dan itu ternyata dan disebut itu korban senjata masalah korban pembantaian senjata kimia oleh Bashar al-Assad disebutnya seperti itu padahal itu ternyata jasad orang-orang irak yang diperangi oleh tentara amerika serikat nah dikasih caption seperti bahwa jadi foto yang sudah ada dikasih caption baru itu hoaxnya seperti itu tapi ada yang jauh lebih canggih yaitu video video dan foto yang sengaja dibuat dan itu sudah level propaganda film berarti ya dan itu dananya 23 juta dolar dibayai oleh amerika serikat secara resmi dan kemudian 32 juta ponseling dibayai oleh inggris untuk membuat video propaganda ini tentu saja mereka mengatakan ini kan angka tadi angka tadi itu keluar dari mulut jurubicara kementerian luar negeri amerika serikat dan dari menteri luar negeri inggris ya jadi ini data primer ya nah itu mereka mengaku memberikannya kepada white helmets nah white helmets ini mengaku dan diklaim oleh semua media mainstream sebagai lembaga relawan kemanusiaan di suriah yang menolong orang-orang yang menjadi korban kekejaman tentara suriah oke nah yang dilakukan white helmets di suriah mereka mengklaim menolong korban tapi mereka membuat video yang sangat banyak tentang operasi-operasi penolongan itu jadi misalnya dari apa dari reruntuhan gitu kan bikin video wah ini kita habis dibombardir oleh tentara rusia dan tentara suriah gitu kan atau misalnya yang sempat jadi headline di hampir semua koran di seluruh dunia itu ada anak kecil duduk di kursi oranya pernah inget gak ada nah itu di korban tentara suriah gitu kan nah itu itu dibuat oleh white helmets nah itu kan artinya nah kemudian persoalannya kemudian ketahuan banyak bahwa itu adalah apa isinya dibuat-buat gitu loh ya 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 si bocah yang di kursi orangnya itu kemudian kemudian hari ketika Aleppo sudah dibebaskan akhirnya ketahuan loh enggak waktu itu memang dibawa aja terus disuruh duduk disfoto gitu loh nah kemudian misalnya di beberapa video yang sama di beberapa video yang berbeda ada orang-orang yang sama gitu loh ini tujuannya berarti tujuannya untuk apa mereka kan katanya kalau misalnya dari pihak mereka membela terorisme tapi disini juga video ini juga seakan-akan kebalik apa aduh domba gitu itu gimana gini jadi White Helms ini oke dia membuat video-video yang tujuannya adalah menceritakan kepada dunia terutama publik di barat ya bahwa di surya sedang terjadi pembantaian besaran-besaran terhadap terhadap reka sipil reka sipil video-video ini kan orang-orang yang wah terlupa yang bantai siapa yang bantai menurut mereka adalah Basar Al-Asad presidennya surya gitu ya nah problemnya adalah video-video itu kemudian terbukti hoax gitu loh staging gitu jadi bukan ya berarti tujuannya adalah untuk membuat kekacauan supaya terorismenya berjalan pemerintahnya rusak perang gitu dong kalau untuk publik barat untuk publik barat itu adalah mendatangkan sipati besar supaya negara-negara di barat mendukung pemerintah mereka untuk menyerang surya kemudian yang kedua penggalangan dana jadi mereka juga menggalang dana secara internasional kan nah kemudian dampaknya buat Indonesia misalnya itu adalah video-video itu kemudian dipakai untuk menggalang dana juga satu yang kedua untuk merekrut petempur jadi jadi balik lagi ke awal ideologi takfirisme kemudian di input dengan berbagai informasi baik informasi yang hoaxnya amatiran maupun yang udah level internasional itu kemudian muncul kemarahan muncul keinginan untuk berjuang akhirnya mereka pergilah ke surya untuk berperang gitu nah apakah ini bisa terjadi di Indonesia maksudnya ya apakah ini bisa terjadi di Indonesia maksudnya ini kan didesain dibuat apakah ini bisa juga satu saat terjadi di Indonesia ini kan ini kan saya jadi begini dong ini kan akhirnya bahwa negara-negara ini harus nurut dengan negara adidaya itu kan at the end of the day kalau anda berpeda pendapat anda tidak memberikan apa yang mereka mau ya dibuatlah kekacauan ini gitu kan bener gak artinya kalau misalnya negara kita yang kecil ini walaupun kaya tapi yang kita gak punya nuklir kalau kita tidak mengikuti misalnya apa yang mereka mau bisa aja negara kita di porandakan dengan konsep yang sama mungkin apa saya bodoh aja saya gak ngerti mungkin mungkin tapi buat kita hari ini mungkin terasa jauh masih jauh terasa jauh terasa jauh apa jauh ini hal yang berbeda gini loh jadi saya sering ngobrol gak mungkin lah Indonesia kayak Suriah orang Indonesia itu baik-baik kok gak mungkin ada yang angkat senjata kemudian menghancurkan negerinya sendiri banyaknya kayak gitu padahal Suriah itu negara yang sangat sekuler ya ampun maksudnya saya juga pernah ke Suriah itu gak kebayang gitu ada akan terjadi seperti itu tapi kok bisa gitu akhirnya tuh jadi kayak gitu kan loh artinya Indonesia bisa aja kayak membalikan lapak tangan tiba-tiba atau gimana kalau Anda gini Anda sebagai pakar Mbak Dina Anda sebagai pakar geopolitik pakar hubungan internasional dan Anda juga pernah diundang juga sama pemerintah juga sama macam-macam lah ya Anda blok Anda juga luar biasa gitu menurut Anda apakah mungkin Indonesia sekejap seperti membalikan lapak tangan tiba-tiba luat di porak-porandakan sulit menjawab ya mas jadi saya saya sulit menjawab oke tapi sejarah kita di masa lalu kan itu memang ada ya kejadian-kejadian dimana ada kelompok-kelompok yang benar-benar angkat senjata gitu kan artinya apakah pemerintah saat ini dengan kejadian-kejadian kemarin kita gak usah sebut lah kemarin ngapain aja adalah salah satu usaha untuk menyetop ini berkembang lebih jauh saya lihat sekarang pemerintah semakin serius ya semakin tegas untuk mencegah radikalisme semakin berkembang cuma menurut saya jauh dari cukup gitu ya jadi hal-hal yang mendasar itu belum tersentuh gitu loh jadi lebih ke misalnya organisasinya gitu kan misalnya sebut akhirir dibubarkan misalnya kayak gitu kan tapi kan yang paling penting adalah ideologinya nah ideologi itu kan ada dimana ada di buku misalnya kan ada di ceramah-ceramah misalnya ada di narasi-narasi di media website-website orang dengan mudah membuat website sekarang kemudian menyebarkan narasinya nah itu kan berarti perlu edukasi secara masif secara sistematis kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa membedakan gitu ya mana sih sebenarnya narasi yang radikal itu kayak apa gitu karena mereka gak akan mengajarkan terang-terangan dong ngajarin wah kalau ini bunuh-bunuh ya gak enggak kan gak ngajarkan gitu alhamdulillah yang terang-terangan tapi kalau di buku pelajaran sekolah artinya itu hal-hal yang sangat mungkin bagi sebagian orang gak ketangkep gitu tapi ada yang bisa menangkap ini konten yang bermuatan radikal kayak gini gitu loh artinya buku buku pelajaran perlu di evaluasi lagi pelajaran sekolah jangan sampai gitu kayak kejadian di artinya kalau mau membereskan hal ini harus dari semua lini pemerintahan dari mencom info pendidikan pendidikan nah hampir semuanya kan berarti kan iya dong tugas berat memang saya gak senang ketemu anda tiba-tiba membuat saya menjadi pusing ini salah satu contoh buku pelajaran SMA soal tawhid memang membuatkan ajaran paling dasar dalam Islam karena itu tidak mengenarankan kalau Muhammad bin Abdul Wahab memusatkan perhatian pada soal ini ia bertambah sebagai berikut A yang boleh dan harus sembah hanya Allah sebuah orang yang menyembahkan Allah telah musrik dan boleh dibunuh iya ini sempet heboh iya saya juga bingung bingung ya jadi apa ya pengerjaannya itu terlalu besar gitu ya banyak banget gitu tapi sebenarnya itu bisa kalau para pengambil keputusan para itu sepakat 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 yang paling penting paradigma dulu deh paradigma dulu disatuin gitu loh apa sih sebenarnya yang harus dilawan gitu loh kemana negara kita mau bergeraknya dan mau seperti apa wah artinya kalau misalnya tidak bisa terkontrol lebih baik pindah warga negara tapi karena di gocoy dimana-mana oh iya juga di Eropa sama aja pindah ke sana ketemu lagi ya tapi intinya kalau misalnya ini mungkin saja generasi saya tidak mengalami tapi cucu saya bisa mengalami anak saya bisa mengalami kalau kita tidak melakukan apapun jadi kadang orang tidak melakukan apapun karena tidak aware oh enggak kok baik-baik aja misalnya temennya oh dia kan anggota organisasi X oh enggak dia baik-baik aja kok gitu loh jadi enggak bisa tidak tahu apa sih sebenarnya yang jadi masalah kita enggak benci sama orangnya gitu kan tapi yang kita permasalahkan adalah jangan sampai ideologi takfirisme ideologi kerasan itu menyebar luas ke anak-anak gitu kan karena mereka nanti yang jadi memilih yang jadi pewaris negeri ini kan gitu baiklah ya enggak apa-apa lah mudah-mudahan ini karena memang kita tahu bahwa toa toa dari terorisme dan sebagainya itu saya tidak mengatakan normas-normas tentu ya kita bicaranya terorisme ya disini ya dari luar negeri di Indonesia dan sebagainya itu besar sekali dan justru toa-toa seperti itu yang tadi atau Anda itu jadi tertutup menurut saya karena sosial media itu sekarang kan orang itu kan suka attraction kesedihan tadi kan saya bicara juga orang itu suka nonton kesedihan nonton apa jadi kalau kita ada gambar wah korban-korban ini wah gitu kan langsung lupa itu hanya dalam sebentar itu udah 11 miliar udah berduit hanya dengan berbekal gambar padahal harus untuk satu isu ya baru satu safe ini gitu ya betul selama bertahun-tahun kan safe ini safe itu oke mbak Dina baik terima kasih saya gak mau ngobrol sama anda lagi sama anda buat saya pusing ya ngobrol yang lain lagi sama kanan oh ini kebab kebapiran tapi mudah-mudahan ini membuka banyak mata banyak telinga juga bahwa eh dude gini karena saya disini harus mengatakan bahwa eh dude saya tidak mengatakan maneng benar-maneng tidak tapi hey dude lihat ini ada pengetahuan baru loh disini anda harus gak boleh berpikirnya satu titik saja satu sudut aja loh ini ini ada kemungkinan kemungkinan baru yang mungkin terjadi bisa terjadi atau sudah terjadi ya kan jadi kalau anda diam saja cuma melihatnya satu sudut mata kuda aja ya anda gak ngerti apa-apa nanti tiba-tiba wah tidak ada Indonesia lagi ya betul sekali Mbak Nira terima kasih ya terima kasih udah saya kaget anda datang dari Bandung ternyata tapi gak apa-apa lah untuk Indonesia demi Mas Deddy Korbuzer dan demi Indonesia demi Indonesia misalnya lah demi Indonesia aja lah kalau itulah gak soalnya aku kan fans juga terima kasih saya kayaknya nanti mau ke Bandung nanti kalau saya ke Bandung saya kontak ya oke dengan senang hati ntar makan terus jangan ngobrol ini jangan ngobrol ini oh saya ambil makas sambil mikir teroris kan pusing nanti saya 5, 4, 3, 2, 1 close the door oh 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 oh